Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Jakarta sukses menyelenggarakan event berskala internasional Formula E kendati dalam sempat mendapat cibiran bahkan diributkan oleh anggota Dewan. Namun benarkah ajang balap mobil listrik ini menjadi panggung politik Anies Baswedan? Suksesnya gelaran Jakarta IPRI atau Formula E tak lepas dari keberhasilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bahkan sejumlah pihak mengatakan bahwa Formula E adalah panggung politik pribadi Anies Baswedan. Anggota fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Wibi Andrino menilai sah-sah saja apabila Formula E dianggap panggung politik Anies. Pasalnya gelaran Formula E ialah produk kebijakan politik yang diputuskan oleh pemerintah daerah. Tarik-menarik politik. Yes, it is. Kenapa dipikirkan Bang Wibi? Bang Wibi melihatnya ada apa Bang Wibi? Karena ini memang, ini adalah politik. Karena apapun suatu kebijakan yang lahir daripada pemerintahan, saya katakan apapun suatu kebijakan yang lahir daripada pemerintahan, itu adalah politik. Jadi, dari definisinya saja, kita tidak bisa menafikan bahwa ini adalah satu produk politik yang lahir daripada kemimpinan Gubernur Anies Baswedan yang bersama-sama disepakati oleh DPRD DKI Jakarta. Pengelot politik Adi Prayitno tak menampik jika ajang Formula E dikapitalisasi oleh Anies sebagai bentuk kesuksesan ibu kota menyelenggarakan event berkelas internasional. Mulai dari pembangunan Jakarta International Stadium hingga Formula E, ialah bagian dari upaya Anies menaikkan pamor politik di hadapan loyalisnya. Untuk memelihara market politik, untuk memelihara loyalisnya, tentu juga untuk memelihara diehard Anies yang selama ini mempersonifikasi Anies itu adalah orang pintar dan nyatanya juga bisa bekerja. Bukan hanya gubernur kata-kata, kan itu yang sebenarnya yang saya sebut sangat politis. Nah, saya sebenarnya cukup berharap ya ke depan setelah Formula E ini kemudian ada pamer-pamer misalnya soal hotel di Jakarta ini yang berbintang 5, bintang 4, bintang 3 ini full, full booking gitu. Terlepas dari perdebatan politik mengenai anggaran dan persiapan sirkuit yang sangat minim, Pemprov DKI Jakarta dan Panitia mampu menyelenggarakan ajang Formula E secara maksimal. Sejumlah tokoh pun turut menonton aksi para pembalap mobil listrik tersebut mulai dari Presiden Jokowi, Ketua DPR Puan Maharani, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Yudhoyono. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Seberapa besar kemudian keuntungan politik yang didulang Gubernur Anies Baswedan dari penyelenggaraan Formula E. Kami akan membahasnya bersama anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Nasdem, Jupiter. Kemudian juga ada anggota DPRD DKI dari fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Suman Juntak. Dan juga ada pengamat politik, Ahmad Khoirul Umam. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas Wahyu. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Jupiter terlebih dahulu. Jadi sukses nih, benar? Kalau fraksi Nasdem DPRD DKI melihat gelaran Formula E kemarin hari Minggu? Kita patut bangga dan bersyukur bahwa penyelenggaran Formula E ini merupakan sebuah mahakarya yang kita berikan dan kesempatan untuk mengibarkan mengibarkan nama baik bangsa Indonesia dan meninggikan nama Ibu Pertiwi di hadapan dunia. Tentu bahwa kita mampu menghadirkan pagelaran ini secara profesional dengan dedikasi yang tinggi adalah momentum untuk membukakan mata dunia. Jakarta adalah kota global yang berdiri bersama-sama untuk dengan negara lain bahwa megapolitan Jakarta bisa bangkit di masa era pandemi melewati masa yang sudah kita lewati bersama-sama selama dua tahun ini. Jadi kira-kira semacam dapat insentif begitu lah ya bagi pemerintah provinsi DKI Jakarta. Bagi kota Jakarta itu sendiri begitu ya? Betul. Dan penyelenggaran Formula E ini banyak mendapatkan apresiasi dan kita tahu bahwa dan kita bangga bagaimana Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi hadir di tengah-tengah acara untuk memberikan support, dukungan, dan moral kepada rakyat Indonesia bahwa acara ini dilakukan tanpa kontroversi maupun kita tahu bahwa yang sebelumnya merupakan banyak kontroversi yang dihadapan banyak masyarakat namun dalam hal ini bagaimanapun kita sudah berhasil mengangkat nama baik mengharumkan nama bangsa Indonesia. Oke. Mas Jupiter tadi Anda menyebut maha karya nih. Maha karya Jakarta apakah juga maha karya Anies Baswedan sebagai gubernurnya? Saya kira ini merupakan kerja baik dari seluruh stakeholder maupun seluruh yang berperan dalam hal ini baik itu eksekutif dan legislatif tentu terkait dengan apakah ini menjadi prestasi buat Pak Anies saya kira itu hanya sebuah bonus saja tapi yang jelas karya ini dipersembahkan untuk seluruh bangsa Indonesia. Oke. Pak Gilbert kalau menurut Anda bagaimana Pak? Baik. Terima kasih Bung Wahyu. Saya pikir kita mesti objektif menilai ini ya dengan biaya 750 miliar lalu kemudian ini dibilang suksesan saya pikir apa yang menjadi parameter kita untuk menyatakan ini sukses. Jumlah penontonkah keuntungan atau pemasukan yang diperolehkah kalau hanya melaksanakan ini berjalan sesuai harapan ya tentu berjalannya begini ya oke-oke saja tetapi dengan biaya misalnya Anda membeli sepeda yang harganya 4 juta Anda mesti beli 500 juta apakah itu keberhasilan Anda membeli sepeda karena kalau dikatakan ini berhasil di negara lain biaya untuk perhalatan ini cuma 18 miliar di kita biayanya 750 miliar jadi apakah yang menjadi parameter sukses dalam hal ini kalau hanya dari segi jumlah pengunjung 10 ribu itu sebenarnya buat saya tidak ada artinya konser dangdut saja bisa mendapatkan pengunjung lebih dari situ dengan biaya mungkin 20-30 juta jadi apa yang menjadi parameter kesuksesan kalau dikatakan maha karya apa yang maha karya maha karya dalam menghabiskan APBD atau maha karya dalam melaksanakan kalau melaksanakan dengan biaya sebegitu ini amat tidak rasional jadi saya pikir kita mesti objektif melihatnya apa yang mau kita banggakan mau kebanggaan kemudian melaksanakan dengan biaya yang begitu fantastis uang rakyat kita gunakan untuk sesuatu yang bukan kebutuhan rakyat atau apa yang mesti kita banggakan saya pikir kita mesti clear dulu jadi parameternya begitu ya tapi kalau bicara itu kan parameter mungkin mengukur kesuksesan dari sisi ekonomi begitu ya Pak mengingat modal yang dikeluarkan cukup besar 750 miliar compare 18 miliar di negara-negara atau di kota lain dampak ekonomi tetapi kalau dampak politiknya bagaimana kalau menurut Anda kalau soal dampak politik ya namanya juga politik kan tidak ada yang kita harapkan dari sini untuk kepentingan warga TKI sebenarnya gubernur ini bekerja buat formula E atau bekerja buat warga TKI karena 750 miliar itu bayangkan betapa banyak yang bisa kita bantu warga TKI kalau dampak politik saya pikir yang paling mendapatkan dampak politik adalah Bung Syahroni karena Bung Syahroni yang mampu melakukan ini jadi jangan kemudian seakan-akan kita melupakan jasanya Bung Syahroni yang sudah bekerja keras buat ini saya kira Bendahara Umum Nasdem yang kemudian mendapatkan kredit dari sini jangan kemudian kita seakan-akan melupakan dia tanpa menyebutkan dia dari tadi jadi kalau dikatakan gubernur gubernur masih harus menjalani proses pemeriksaan di KPK berhubungan dengan ini kemudian masih banyak misalnya interplasi yang masih menggantung saya pikir ini kalau dikatakan dampak politik untuk kemudian keberhasilan ya hasil akan saja masing-masing bisa klaim tapi kita menganggap ini adalah sebuah kemerosotan dalam pengelolaan keuangan negara dan kemerosotan dalam tata pamong tidak ada yang kita banggakan dari sini karena kemarin pun waktu kita interplasi malah ngajak tujuh partai termasuk temannya Bung Jupiter ini untuk ikut hadir makan malam oke oke baik Mas Suarul Umum kalau menurut Anda seperti apa kalau sekarang kan ramai katanya formula E ini E-nya elektabilitas benarkah memang ini kemudian ada insentif elektabilitas untuk Pak Gubernur Anies Baswedan Mas Wahyu saya sangat penikmati apa yang disampaikan oleh Pak Jupiter dan juga Pak Gilbert ini ada dua polarisasi cara pandang dalam menganalisa formula E atau yang disebut oleh Mas Wahyu tadi formula elektabilitas tetapi sebenarnya bagaimanapun juga penyelenggaraan formula E ini pada dasarnya memberikan efek elektoral yang cukup signifikan dalam konteks ini adalah Gubernur Anies Baswedan meskipun ada sejumlah catatan yang disampaikan oleh kawan-kawan PDIP misalnya bahwa itu adalah pemborosan dan lain sebagainya tetapi dalam konteks ini narasi itu begitu mudah dipatahkan oleh mereka yang mendukung misalnya kalau misal dibanding dengan MotoGP misalnya yang itu juga tidak kalah menyedot APBN itu mencapai 2,48 triliun dan kalau misal kemudian narasi yang sama tadi disampaikan oleh Pak Gilbert kemudian dikembalikan kepada teman-teman di PDIP tentu ini akan menjadi sebuah narasi yang sifatnya bumerang politik nah oleh karena itu kita melihat ini sebagai sebuah upaya bagi masing-masing pihak untuk menunjukkan performa kinerjanya nah memang betul kalau misal kita melihat dalam konteks referensi ilmu politik misalnya kecenderungan dari rational choice voters itu cenderung memang mengevaluasi performa kinerja pemerintahan dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi kemudian mengatasi berbagai persoalan masyarakat kemudian meningkatkan layanan birokrasi dan administrasi publik yang semua itu kemudian bisa meningkatkan elektabilitas seseorang jadi memang ada impak positif disana jadi kalau misal kemudian disini kemudian ada pihak-pihak yang kemudian tetap mencoba untuk mendegradasi ya fakta menunjukkan mungkin bisa kita konfirmasi di sejumlah survei mendatang bahwa memang ada efek elektabilitas dan setidaknya yang tadi misal disampaikan gubernur misalnya di TKI Jakarta bukan lagi kemudian bisa disterotipe sebagai gubernur dengan penuh kata-kata tetapi juga gubernur yang bisa bekerja dan itu adalah sebuah pesan politik yang cukup clear khususnya dalam situasi dinamika politik misalnya kemudian dimana kompetitor yang lain misalnya Pak Ganjar Pranowo yang terus didegradasi oleh internal partainya di PDIP yang ternyata dikatakan oleh sahabat-sahabatnya Pak Gilbert kesulitan katanya dicarikan capaian kinerjanya tentu ini akan menjadi sebuah catatan yang serius bagaimana kemudian membandingkan kinerja dan bagaimana impaknya terhadap elektabilitas para kandidat tersebut oke soal impak politiknya ini nanti akan kita perdalam lagi di segmen selanjutnya Bapak-Bapak kita akan jeda dulu tetap bersama kami di PEMT News baik kita lanjutkan perbincangan saya ingin ke Pak Gilbert Pak Gilbert tadi kata Mas Umam ada impak politiknya begitu ya walaupun ini harus dibuktikan lagi nanti seberapa besar dampaknya terhadap elektabilitas Anies Baswedan lewat survei mungkin di bulan satu bulan ke depan ya Mas Umam ya tetapi tadi Mas Umam juga mengatakan bahkan ini membandingkan dengan Ganjar Pranowo misalnya yang justru kebalikan dengan apa yang terjadi di Ancol kemarin begitu didegradasi oleh internal partenya sendiri bagaimana Pak Gilbert menjawabnya ini saya pikir kita mesti objektif juga seperti tadi saya katakan apakah ini janji kampanye ini kan bukan janji kampanye apakah ini dibutuhkan rakyat saya kira ini tidak dibutuhkan rakyat apakah ini program prioritas yang ditawarkan gubernur waktu tahun lalu tidak juga waktu kemudian RPJMD mau ditubah jadi ini bukan ada apa-apanya di dalam sebuah kegiatan untuk kesejahteraan rakyat bahwa nanti ada dampak politiknya saya kira itu berdampak saja tapi apa dampaknya kita tidak tahu tapi jelas dari hasil survei CSIS yang hari ini dirilis oleh mereka 51,8 menyatakan tidak puas dengan kinerja gubernur dan waktunya saat ini jadi kita kalau melihat itu ya akan berdampak tentunya lalu rilis yang September 2021 juga 71,5% menyatakan tidak setuju dengan Formula E tetapi tentunya ini bisa berubah setiap saat nanti kita lihat di survei yang terbaru apakah kemudian diapresiasi atau tidak tetapi kalau kita melihat dari apa yang terjadi kemarin dengan tiket yang kemudian dijual lebih murah dicambung artinya kita melihat bahwa ternyata ini tidak begitu digandrumi oleh masyarakat nyatanya harga tiket menjadi merosot yang kedua upaya untuk melakukan rekayasa atau intervensi politik untuk menghadirkan orang di dalam menonton acara ini artinya ini bukan juga sesuatu yang antusias diminati oleh masyarakat tetapi ada semacam rekayasa untuk membuat ini kemudian banyak penonton apakah kemudian ini bisa dinilai dalam survei saya harap surveinya itu juga bisa menangkap hal ini dan bagaimana nanti kita lihat apa jadinya tetapi kemudian bahwa ini akan meningkatkan atau menurunkan itu semua tergantung penilaian masyarakat tetapi jelas bahwa formulae bukanlah program yang mensejahterakan masyarakat justru menggerus APBD dan ini bukan janji kampanye bukan juga program prioritas gubernur saya kira itu yang bisa saya jawab oke baik menggerus APBD mas Jupiter bukan program prioritas bukan program kampanye tadi dikatakan Pak Gilbert rekayasa apa tanggapan Anda? saya kira terkait dengan kebijakan ini proses yang dilakukan melalui keputusan politik dan juga bukan hanya sepihak dari eksekutif saja yang diambil nah keputusan ini duduk bersama dari pihak eksekutif menyampaikan kepada fraksi-fraksi terkait dengan tujuan dengan pagelaran formulae yang akan diadakan di 2022 ini untuk melakukan stimulus termasuk juga banyak pengamat-pengamat termasuk kita bisa melihat bagaimana situasi kurs Indonesia itu semakin menguat ketika kemarin dilakukan adanya pagelaran formulae nah ini dampak implementasinya sangat besar ketika kurs mata uang Indonesia itu semakin menguat maka ini sudah dibuktikan dampak pagelaran ini kebijakan yang dilakukan ini dampaknya secara ekonomi sangat bermanfaat bukan hanya di dalam untuk DKI Jakarta saja seperti itu oke baik Mas Umam jadi sampai sebatas mana insentif elektoral ini impact politiknya bagi Anies Baswedan Mas Wahyu kalau misal ada sejumlah pihak seperti Pak Gilbert kemudian dilakukan berulang-ulang saya pikir itu justru berpotensi kemudian meningkatkan elektabilitas itu sendiri artinya begini dalam ilmu ekonomi ada yang disebut dengan teori relative deprivation jadi relative deprivation teori yang dalam konteks itu memahami bahwa ketidakpuasan seorang atau komunitas terhadap satu kelompok individu termasuk pemimpin yang tetapi kemudian kalau misal dijawab dengan sebuah kinerja dengan sebuah fakta yang kemudian tidak sesuai dengan yang ditudingkan justru hal itu berpotensi melambungkan itu melambungkan dalam konteks ini adalah elektabilitas nah oleh karena itu saya pikir kalau misal kemudian situasi Formula E sebelumnya tidak ada nada sinis tidak ada nada-nada yang agak a priori ya seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari PSI atau mungkin teman-teman dari PDIP tentu impactnya mungkin tidak akan mencapai lompatan elektabilitas yang sedemikian besar nah oleh karena itu saya pikir di level ini yang dilakukan oleh Pak Gilbert itu justru memboosting potensi capaian elektabilitas itu sendiri dan selain itu pada konteks ini kita melihat bahwa Formula E itu bukan hanya panggung politik tetapi betul-betul Formula E adalah medan pertarungan politik bagaimana kemudian kebijakan itu ditentang kemudian dihalangi kemudian dipersulit tidak ada BUMN yang memberikan sponsor tetapi kemudian semuanya berjalan nah itulah kemudian menunjukkan bahwa kapasitas kebijakan publik mampu tetap berjalan meskipun misalnya tanpa dukungan memadai misalnya dari pihak-pihak yang selama ini memberikan dukungan penuh misalnya terhadap MotoGP ya alokasi anggarannya tiga kali lipat lebih besar dibanding Formula E nah oleh karena itulah saya pikir ini adalah sebuah retorika yang akan tercipta polarisasi dan impactnya lagi-lagi ya elektabilitas akan berada di sana baik baik terima kasih Bapak-Bapak Mas Suharul Umam Mas Jupiter Pak Gilbert sudah bergabung bersama kami di Prime Time News malam hari ini Mas Umar nanti kita nantikan ya hasil survei mungkin dalam beberapa waktunya akan datang terima kasih selamat malam